Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 7 Jembatan yang berkelok 9 kali walaupun jendela itu terbuka, tapi tidak bisa melihat sinar bintang dan bulan yang berada di luar jendela Culiuk Siang berdiri bagaikan patung di dalam kegelapan Ia datang dengan diam-diam, sekarang pergi pun dengan diam-diam Tidak meninggalkan apa-apa, juga tidak membawa pergi apa-apa Tapi kenapa ekspresi wajahnya demikian menderita? Ia menderita untuk hal apa? Ia menderita untuk siapa? Sewaktu datang ia hanya mengetuk pintu sejenak, lalu masuk dengan begitu saja Sewaktu pergi ia tidak mengucapkan, jagalah dirimu, lalu pergi dengan begitu saja Di sini meskipun tidak memperoleh apa-apa, tapi juga tidak kehilangan apa-apa Di dalam sepanjang hidupnya yang penuh dengan bahaya legendaris itu, hal ini tampaknya cuma sebuah selingan yang biasa-biasa Saja, selain tidak berharga untuk diingat, juga tidak berharga untuk diceritakan pada orang lain Namun ia sendiri tahu, bahwa selama hidupnya ia akan sulit sekali melupakan hal ini Dikarenakan selama ini belum pernah lah demikian dekatnya dengan kematian Yang paling mengerikan adalah bahaya yang tidak kelihatan Apakah ia benar-benar telah menemukan bahaya itu berada di mana? Sesungguhnya apa yang telah ia temukan? Hal-hal ini cuma ia sendiri yang tahu Namun sayangnya mungkin selamanya ia tidak mau mengatakannya malam kian hening Tadi bunyi gong jatuh, serta teriakan-teriakan wanita itu, sepertinya tidak mengagetkan siapa-siapa Masa di tempat ini tidak ada lagi orang yang lain? Paling sedikit seharusnya ada satu orang wanita yang berteriak itu Mengapa ia cuma berteriak dua kali? Dari mama datangnya Dan mengapa tiba-tiba pergi lagi? Siapa dia? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin Ciu Lyuk Siang sendiri pun sukar menjawabnya Ketika angin berhembus, sayup-sayup ia mendengar bunyi tangisan lirih yang berasal dari rumah itu Ia ingin kembali lagi, tapi ditahannya Sebab ia tahu, selain tidak bisa menghiburnya Juga tidak bisa membantu menanggung kesedihan dan penderitaan gadis itu Selain merasa simpati, apapun ia tak bisa berbuatlah Ia terpaksa menegakkan hatinya, inginnya cepat pergi dan cepat menamatkan hal ini Seumur hidup hatinya tidak pernah setegak kali ini Tadi ketika datang, ia merasa dirinya layak ditertawai Sekarang ia merasa dirinya jahat sekali Ketika ada angin berhembus lagi, ia mendorong pintu dan melangkah keluar Tiba-tiba ia tertegun Di dalam tarnan bunga amat pening, sedikit bunyi pun tidak ada, tetapi ada orang Sebaris panjang orang, persis seperti sebaris panjang pohon Tanpa suara menunggu di dalam kegelapan, dan tidak bergerak sama sekali Siuliuksi yang tidak bisa melihat wajah mereka, juga tidak bisa mengetahui jumlah mereka Yang terlihat hanyalah busur dan golok mereka Golok sudah keluar dari sarungnya, busur telap di pentang talinya Rumah itu berada di jembatan, dan jembatan itu berada di tengah empang teratai Empang teratai yang berada di tengah hutan bunga itu, sudah terkepung seluruh ria oleh orang-orang itu Namun sewaktu mereka datang, tidak menimbulkan bunyi sedikit pun Dan bunyi langkah kaki sekian banyak orang, ternyata bisa mengelab dobi Chuliuksi yang Sehingga saat ini ia cuma bisa tersenyur kecut Memang tadi pikirannya terlalu kalut, sebab yang dipikirkannya terlalu banyak Namun bunyi langkah kaki orang-orang ini benar-benar terlalu ringan Hanya orang-orang yang sudah pernah mendengar larmi gemblengan keraslah Yang bisa punya bunyi langkah kaki demikian Dan bisa dalam keadaan tanpa bunyi sedikit pun menghunus golok dan mementang busur Tetapi yang benar-benar menakutkan bukanlah mereka Yang benar-benar menakutkan adalah orang yang menggembeleng mereka Tepat pada saat ini, di jembatan yang berkelok-kelok sembilan kali itu Tiba-tiba terangkat tinggi dua buah obor api yang menyala Sinar api yang tiba-tiba menyala di dalam kegelapan Pasti membuat Matthew jadi silau Sinar api yang menyilaukan Matthew itu menerangi wajah seorang Akhirnya Chuliuksi yang bisa melihat serta mengenali siapa orang ini Orang yang paling tidak ingin dia lihat pada saat ini Justru adalah orang ini Orang yang paling berkuasa di Taman Wanfuanshou Sudah hampir pasti dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia perselatan Jiangnan Jiangnan, daerah di sepanjang bagian selatan bari sungai Yangzi Orang ini bukanlah nyonya besar Jin Dia cuma menjadi semacam lambang dan orang yang sekaligus memiliki keberuntungan dan umur panjang Dan semacam idola bagi banyak orang saja Orang yang betul-betul lorna megang tampuk kekuasaan adalah Jin Siye Siwon besar Jin keempat Boleh dibilang sebelah tangannya menggenggam kekayaan yang berlimpah ruah Sebelah tangannya menggenggam hidup mati dan nasib dari kebanyakan orang di dunia perselatan Jiangnan Sinar api yang menyilaukan itu menerangi wajah dari seorang yang luar biasa ini Sebuah wajah yang penuh dengan keberanian, tekat dan rasa percaya diri yang teguh Seorang paruh baya yang walaupun wajahnya amat berwibawa nermun berpakaian biasa dan sederhana Di ujung jembatan ada sebuah kursi besar dan nyaman yang biasa diduduki para menteri Rambut kepala Jin Siye dibalut kain sutra hitam dan dibuat jadi sanggul dengan sembarangan Kakinya juga mengenakan sepasang kasut rami dengan sembarangan Dan duduk di kursi itu dengan sembarangan Namun tidak ada seorang pun yang berani memandang dia dengan sembarangan Lebih-lebih tiada seorang pun yang berani berkata satu kalimat dengan sembarangan di depan dia Ada semacam orang baik dia berdiri, duduk maupun berbaring selalu menimbulkan kesan kewibawaan yang tidak terkatakan Jin Siye adalah orang demikian Hal ini pun disadari oleh Chuliuq Siang Sebaliknya, apakah Jin Siye juga menyadari bahwa Chuliuq Siang pun adalah orang yang luar biasa? Chuliuq Siang menghela nafas panjang, lalu berjalan menuju sana Dan ketika sudah sampai di depan Jin Siye, air mukanya telah menjadi tenang sekali Tidak banyak orang yang dapat melihat wajah paniknya Chuliuq Siang Sepasang matu Jin Siye yang tajam bagaikan matu elang itu menatap wajah Chuliuq Siang cukup lama Tiba-tiba berkata, ternyata adalah kau Ya, ini saya, jawab Chuliuq Siang Jin Siye berkata dengan sikap sengit kami benar-benar tidak menyangka adalah kau Chuliuq Siang tersenyum sekilas dan berkata, saya juga tidak menyangka bahwa Jin Siye ternyata masih bisa ingat saya Jin Siye berkata dengan wajah serius yang dikerutkan, orang semacam kau ini, asal aku melihat sekali saja, tidak akan pernah lupa, oh ya kau punya wajah yang istimewa, benarkah? Siapapun orangnya, jika punya wajah semacam kau ini, akan sulit sekali menjadi orang yang baik-baik, Chuliuq Siang tersenyum lagi, lalu mengelus elus sidungnya Sebenarnya ia ingin mengelus elus wajahnya, namun tidak bisa menahan diri untuk mengelus elus sidungnya Dengan sikap dingin Jin Siye meneruskan kata-katanya, maka begitu melihat kau, aku segera tahu bahwa kau bukanlah orang baik-baik Makanya anda tidak melupakan saya, HMMML tetapi saya pun tidak melupakan anda, Chuliuq Siang meneruskan kata-katanya seraya tersenyum orang semacam Jin Siye ini Siapapun yang melihat anda pasti sulit melupakan anda, air muka Jin Siye berubah, lalu berkata dengan suara keras Jikalau kau bisa mengenaliku, kau tidak seharusnya datang kemari Chuliuq Siang menjawab seraya menghela nafas panjang Cuma sayangnya saya telah datang, apakah kau tahu tempat ini adalah tempat apa tidak tahu Memang betul ia tidak tahu, namun sekalipun ia tahu sejak awal, ia toh tetap akan datang Apakah kau tahu bahwa selama 30 tahun ini, belum ada seorang pun yang berani menerobos masuk ke tempat ini Sesuka hatinya tidak tahu, bagaimana kau bisa datang kemari Chuliuq Siang menjawab seraya tersenyum renasam Datang dengan kerablon dan menggelikan, lama sekali Jin Siye mendeliki dia, lalu bertanya Bahkan kau juga tidak tahu siapa yang tadi kau jumpai itu betul, tapi saya ingin sekali mengetahuinya Jin Siye berkata dengan sekata demi sekata ia adalah anakku, kali ini Chuliuq Siang betul-betul terkesiap Ekspresi wajah Jin Siye berubah jadi aneh sekali, lalu bertanya dengan suara berat Jika kau melihat ada orang pada tengah malam berjalan keluar dari kamar anak perempuanmu Kau akan berbuat apa untuk menghadapi dia? Pertanyaan ini sepertinya juga rada aneh Tetapi Chuliuq Siang tetap menggelengkan kepala dan menjawab, tidak tahu Kali ini ia tidak berkata dengan sebenarnya Sebetulnya tentu saja ia tabu, bahwa dalam situasi ini, yang menjadi sulit umumnya cuma ada dua pilihan Yang satunya membunuh orang itu, yang sarunya memaksa orang itu menikahi anaknya Wajah Jin Siye menunjukkan kegusarannya, lalu bertanya dengan suara keras Betulkah kau tidak tahu sebab saya tidak punya anak perempuan Kau tahu apa sampai pada saat ini, saya hanya tahu satu hal, apa itu saya hanya tahu bahwa sepertinya saya telah jatuh ke dalam sebuah jebakan Dijebak dengan tiba-tiba dan tanpa tahu apa-apa memang betul ia tidak tahu apa-apa Dan sewaktu ia sadar bahwa ini merupakan jebakan, lehernya telah terjerat tali Air muka Jin Siye berubah lagi, dengan suara keras bertanya, jebakan Jebakan apa tidak tahu Siuliuks yang melanjutkan kata-katanya seraya tersenyum kecut Seandainya saya tahu itu adalah jebakan macam apa, pasti tak Akan jatuh ke dalamnya kan Jin Siye bertanya dengan sikap dingin Apakah kau masih mau keluar tapi amat sulit kan Apakah kau tahu dengan kera bagaimana baru bisa keluar tidak tahu Sinar matu Jin Siye tiba-tiba berubah lagi menjadi aneh sekali Lalu berkata, jika begitu cuma ada satu kera Mohon beri petunjuk Jin Siye berkata dengan suara berat Asal kau melupakan bahwa ini adalah jebakan Makakah sudah tidak lagi berada di dalam jebakan ini Siuliuks yang berkata setelah berfikir sejenak Saya tidak terlalu mengerti kalimat ini Jika kau melupakan bahwa ini adalah jebakan Mana ada jebakan lagi Siuliuks yang berfikir sejenak lagi Lalu berkata, saya masih tidak mengerti Jin Siye bertanya dengan wajah gusar Mau bagaimana kau baru dapat mengerti Tidak tahu Jin Siye berkata dengan suara keras Baik Aku beritahukan dengan gerakan cepat Ia tiba-tiba sudah berdiri di depan Siuliuks yang Telapak tangan kirinya melayang di depan mati Siuliuks yang Tangan kanannya secepat kilat mencengkeram ke arah pergelangan tangan Siuliuks yang Sebenarnya ini tidak bisa dianggap sebagai jurus yang amat istirnoa Sewaktu Siuliuks yang masih berusia 7-8 tahun Sudah belajar serta menguasai care untuk menghadapi jurus ini Sekalipun dia menutup kedua matanya, satu tangan dan satu kaki diikat Tetap saja dapat mengelak jurus ini Tetapi jurus Jin Siye sudah berubah Berubah secara mendadak dan tidak diketahui care berubahnya Siuliuks yang tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanan Jin Siye sudah berada di dekat matanya Dan tangan kiri yang tadi berada di depan matanya itu Ternyata telah mencengkeram pergelangan tangannya Kali ini ia baru benar-benar menjadi kaget Dalam waktu 1-2 tahun ini, jago-jago silat nomor wahid yang pernah dihadapinya Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diceritakan orang seumur hidup Ilmu meringankan tubuh dari si guanyin Tenaga pukulan telapak tangan bariswi muyeu Senjata rahasia dari tuan muda kelelawar Pedang dari ksue Boleh dibilang semuanya adalah ilmu silat yang sudah mencapai taraf teramat tinggi Setiap jurus yang dilancarkan Pasti memiliki perubahan-perubahan yang membuat orang terkagum-kagum Dan kekuatan dahsyat yang mengerikan Tetapi Ciu Liu Xiang belum pernah melihat ada semacam jurus yang dilancarkan oleh Jin Xie ini Yang walaupun begitu sederhana, tapi begitu efektif Jurus ini seolah-olah disediakan khusus untuk menghadapi Ciu Liu Xiang Jin Xie berseru dengan tidak begitu nyaring Otot jidatnya menonjol semua Tangan dan lengannya diputar balik Lalu seluruh tubuh Ciu Liu Xiang dibanting jauh-jauh Ia menepuk-nekpuk tangannya dan menghembuskan nafas Tanpa terasa air mukanya menunjukkan kegembiraannya Dan merasa amat puas akan ilmu silatnya Siapapun yang mampu membanting Ciu Liu Xiang hanya dalam satu jurus Pasti akan merasa amat puas terhadap dirinya Ketika melihat kepala Ciu Liu Xiang sudah hampir menabrak tiang Batu yang berada di sisi jembatan itu Jin Xie membalikan badan dengan perlahan Melambaikan tangan satu sampai dua kali Artinya adalah menyuruh para anak buahnya untuk menggotong pergi mayat Ciu Liu Xiang Ia sudah tidak mau lagi melihat Ciu Liu Xiang Kepala seseorang jika sudah tertabrak pecah Tentu bukanlah sebuah hal yang enak ditonton Tetapi ketika ia baru saja membalikan badannya Lalu terlihat ada seorang berdiri di depannya Sambil memandang dia dengan wajah penuh senyuman Orang ini adalah orang yang tidak mau lagi dilihatnya untuk selama-lamanya Wajah Jin Xie mendadak jadi mengeras Ciu Liu Xiang sedang berdiri di depannya Sedang memandang dia dengan wajah penuh senyuman Seluruh badannya utuh bagaikan benda porselin Yang baru saja diambil keluar dari peti Sedikit bekas rusak tabrakan pun tak ada Jin Xie memandang dia dari kepala sampai kaki Lalu dari kaki sampai ke kepala Memandang sampai dua kali Kemudian berkata seraya tersenyum dingin Bagus Kung Fu yang bagus Ciu Liu Xiang pun berkata seraya tersenyum Kung Fu Anda pun hebat sekali Kau coba lagi dengan jurus ini Sambil berkata jurusnya telah dilancarkan Setiap kata diucapkan dengan perlahan Jurusnya lebih perlahan Bahkan teramat perlahan Ciu Liu Xiang memandang terus tangan Jin Xie Tangannya agak besar dan pendek Tapi terawat baik sekali Kuku-kuku tangannya pun tergunting rapi dan bersih Dan tidak seperti tuon-tuon besar yang lain Yang hidup dalam kemewahan dan kenyamanan Tidak memelihara kuku jari kelingking sampai amat panjang Untuk menunjukkan bahwa semua hal tidak perlu dikerjakan oleh dia Sepasang tangan ini sama sekali tidak menimbulkan kesan mengjijikan Namun sekali-kali dapat mencabut nyawa orang Jari-jari tangan kirinya tampaknya lebih besar, lebih pendek, tapi lebih kuat Walaupun tangan kirinya sekarang sudah terangkat Tapi tidak bergerak Yang bergerak adalah tangan kanannya Yang bergerak perlahan ke Ciu Liu Xiang Sepertinya mau menggenggam tangan Ciu Liu Xiang dan bersalaman dengannya Saat ini kelihatannya tangan ini sama sekali tidak terbahaya Namun hanyalah bahaya yang tak kelihatan Adalah bahaya yang sesungguhnya Apakah Ciu Liu Xiang mengerti atas kebenaran ini? Tampaknya ia tidak mengerti Maka ketika ia sudah menyadari bahayanya tangan ini Sudahlah terlambat Tiba-tiba ia menyadari bahwa kedua tangannya sudah di bawah kekuasaan tangan ini Baik tangannya mau keli gerakan dengan care apapun Kemungkinan besar pergelangan tangannya akan segera tercekal oleh sepasang tangan Jin Siye Ciu Liu Xiang menghela nafas panjang Tepat pada saat ini Pergelangan tangannya telah tercekal tangan Jin Siye Bukan tangan kanan Tapi tangan kiri Ternyata tangan kanan Jin Siye yang berhenti Tangan kirinya tiba-tiba dijulurkan dengan kecepatan bagai kilat Jurus ini sebenarnya tidak terlalu aneh Bahkan boleh dikatakan jurus ini sudah tua dan usang Namun di tangan Jin Siye, jurus ini terlalu cepat dan terlalu efektif Agaknya seluruh perhatian Ciu Liu Xiang dipusatkan pada tangan kanan dia Dan sama sekali tidak berjaga-jaga terhadap tangan kiri dia Tangan kiri yang maut Sekali lagi Jin Siye berseru dengan tidak begitu nyaring Badan Ciu Liu Xiang segera dibanting dan dilempar Segera saja badan Ciu Liu Xiang sudah hampir menabrak tiang batu yang berada di sisi jembatan itu Kali ini Jin Siye tidak membalikan badannya Tetapi dengan metu yang tidak berkedip terus menatap badan Ciu Liu Xiang Ada beberapa puluh orang yang berdiri di tempat ini Tapi suasananya amat hening bagaikan tidak ada orang sama sekali Tidak ada orang yang berseru karena gembira Juga tidak ada orang yang bersorak-sorak Orang-orang ini sudah digembleng sampai memiliki ketenangan seperti batu atau besi Ketika Jin Siye berhasil hanya dalam satu jurus saja Kali busur yang sudah dipentang penuh di tangan mereka itu Sekalipun tidak pernah bergetar Tetapi met mereka, mau tak mau, mesti memandang badan Ciu Liu Xiang yang terlempar itu Ketika semua orang menyangka bahwa kepala Ciu Liu Xiang sudah akan menabrak tiang batu itu Badan dia tiba-tiba berputar balik di udara Persis seperti ikan berputar balik di dalam air Perputaran balik ini sama sekali tidak menimbulkan kesan kaku Bahkan indah dan anggunnya bagaikan tarian saja Menonton ilmu meringankan tubuh Ciu Liu Xiang Sama seperti menonton seorang penari yang sudah lama digembleng Yang sedang menari bersamaan dengan bunyi musik Dengan waktu yang nyaris bersamaan dengan berputar balik ini Badan Ciu Liu Xiang telah kembali lagi ke depan Jin Siye Pandangan matu Jin Siye tidak pernah lepas dari badan Ciu Liu Xiang Yang tepat pada waktu sekejap ini Tiba-tiba melancarkan serangan lagi Tidak ada seorang pun yang dapat melihat jelas gerakannya Yang terlihat cuma badan Ciu Liu Xiang Yang sekali lagi terbanting Terlempar seperti ikan mati Tetapi kali ini posisi badannya tidak sama Tetap pikir yang dipergunakan Ciu Liu Xiang Yang tetap sama seperti tadi Ketika ia sudah nyaris menabrak tiang batu itu Badannya tiba-tiba berputar balik di udara Dan segera kembali lagi ke depan Jin Siye Terdengar seruan yang keras bagaikan bunyi geledek Badan Jin Siye sepertinya memanjang setengah kaki Sepertinya seluruh tenaganya dicurahkan pada bantingan dan lemparan ini Badan Ciu Liu Xiang terlempar ke belakang dengan kecepatan Bagaikan anak panah yang baru lepas dan busurnya Ini adalah keempat kalinya ia terlempar Kekuatan lemparan kali ini sudah melampaui seribu kati Dan agaknya kali ini Ciu Liu Xiang sudah tidak mampu lagi mengendalikan badannya Dengan kekuatan yang maha dasyat ini Memang tidak mungkin ada orang yang sanggup mengendalikan dirinya Terlihatannya pada kali ini ia pasti akan menambrak tiang batu itu Tapi tiba-tiba ia menerobos di antara langkan tiang batu itu Terlihat ujung kakinya mengayet tiang batu itu Dengan satu jejakan yang kuat Tiba-tiba badannya berputar balik di antara langkan itu Dengan kecepatan yang lebih kencang Ia telah kembali lagi di depan Jin Siye Gerakan badannya amat ringan bagaikan ikan yang berputar ringan di dalam air Lalu dengan amat ringan pula badannya telah berada di depan Jin Siye Di wajahnya masih tersungging senyuman santai Persis seperti sejak tadi telah berdiri terus di sana Dan sama sekali tidak pernah bergerak Tidak ada orang yang bergerak Dan tidak ada orang yang bersuara Tetapi di dalam pandangan match mereka Tanpa terasa telah menunjukkan kekagumannya Meskipun pertarungan ini disaksikan dengan match kepala mereka sendiri Tapi sampai pada saat ini pun Agaknya mereka masih tidak bisa mempercayai Meti mereka sendiri manusia mempunyai banyak macam atau jenis Tetapi kebanyakan orang masuk dalam jenis ini Setiap hal yang dilakukan Agaknya semuanya di dalam dugaan Di dalam dugaan orang lain Juga di dalam dugaan diri sendiri Mereka bekerja ketika matahari terbit Dan beristirahat ketika matahari terbenam Setelah bekerja Mereka akan menunggu hasilnya Pada umumnya mereka tidak punya sukacita yang terlalu besar Juga tidak punya dukacita yang terlalu besar Mereka melewati kehidupan ini dengan biasa-biasa saja Jarang yang dapat menimbulkan kekaguman orang lain Juga jarang diiri orang banyak Karena prestasi yang amat menonjol Tetapi Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh kekurangan di dunia ini Tetapi Chuliuks yang bukanlah orang jenis ini Setiap hal yang dilakukannya Agaknya semuanya di luar dugaan orang lain Dan semuanya sulit dipercayai Sebab ia adalah tokoh legendaris dari sononya Sinar api dari obor-obor itu bergoyang terus Dan menerangi wajah jenis ye Di wajahnya tidak tampak ekspresi apa-apa Tapi di jidatnya ada butiran-butiran peluh yang bergoyang-goyang Ia sedang menatap Chuliuks yang Lama sekali masih belum mengalihkan tatapannya Le tiba-tiba berkata bagus Kungfu yang bagus Chuliuks yang berkata seraya tersenyum Kungfu Anda juga hebat sekali Dua kalimat yang sama seperti tadi Tapi ketika saat ini mendengarnya Perasaannya sudah berbeda Jin xie tiba-tiba membalikan badannya Dan berjalan perlahan ke kursi itu Lain duduk di kursi yang besar dan nyaman itu Tetapi Chuliuks yang hanya berdiri saja Ketika Jin xie melihat dia berdiri saja Air mukanya masih tidak menampakkan ekspresi apa-apa Tetapi peluhnya sudah kering Chuliuks yang tiba-tiba nemutar badannya Dan berjalan kembali ke rumah kecil itu Jin xie hanya memandangi dia saja Tidak menghalangi Juga tidak bersuara Tak lama kemudian terlihat Chuliuks yang keluar lagi sambil membawa sebuah kursi Ia meletakkan kursi itu di hadapan Jin xie Lalu mendudukinya Kursi ini pun lebar, besar dan nyaman Demikianlah kedua orang ini duduk saling berhadapan dan saling memandang Siapapun tidak bersuara Entah sudah berapa lama waktu berlalu Jin xie tiba-tiba menggoyang-goyangkan tangannya Hanya dalam waktu sekejap mati saja Semua tali busur telah dikendurkan Semua golok telah disarungkan Dan beberapa puluh orang itu secara bersarnaan mundur ke dalam kegelapan Dengan tidak menimbulkan suara atau bunyi derap kaki sedikitpun Yang tersisa hanya dua orang yang terus mengangkat obor api tinggi-tinggi itu Yang terus berdiri bagaikan arca batu di ujung jembatan itu Dalam penerangan api yang terus bergoyang-goyang itu Jin xie tiba-tiba menggoyang-goyangkan tangan lagi dan berkata Bahwa arak perkataannya persis seperti sejenis sihir yang get Tiba-tiba muncul sebuah meja yang sudah tersaji arak beserta makanan kecilnya Dan meja itu segera diletakkan di depan mereka Makanan kecil terdiri dari delapan macam masakan Yang selain lezat juga indah bagi pandangan mata Arak itu berwarna ambar Dan dituangkan sampai penuh di dalam dua buah cangkir yang terbuat dari emas Jin xie mengangkat sebuah cangkir emas pelan-pelan dan berkata Mari, siul yuk siang mengangkat cangkir emas yang lain itu dan meneguk arak sampai habis Lalu berkata arak bagus pahlawan semestinya minum arak bagus Saya tidak berani menerima pujian ini Jin xie berkata dengan nada suara yang berat pada zaman dahulu Cao Cao dan Liu Beis Sambil minum arak sambil memperbincangkan para pahlawan pada zaman itu Kisah indah ini dibicarakan terus turun temurun Tak tahulah apakah kita berdua ini bisa disejajarkan dengan kedua pahlawan itu Ciu Liu Xi yang tak kuasa menahan dirinya untuk tersenyum Kelan berkata, tidak bisa disejajarkan Paling tidak saya tidak pantas Kok tahu seorang pahlawan tidak mungkin duduk di dalam jebakan dan tidak dapat keluar Jin xie mengerutkan wajahnya dan terdiam Lama sekali baru berkata pelan-pelan Seseorang jika masih berada di dalam jebakan Masa masih dapat duduk dengan amat nyaman Umumnya orang yang berada di dalam jebakan adalah terbaring Sinar mati Ciu Liu Xi yang berkerlap-kerlip Lalu berkata seraya tersenyum Jika demikian, berarti saya telah dapat keluarkan itu masih tergantung kau Oh ya Jin xie terdiam lagi Lama sekali baru bertanya setelah menghela nafas panjang Apakah kau pernah menjadi ayah? Belum pernah, tetapi sebagai anak orang Seharusnya mengertikan bahwa tidaklah mudah untuk menjadi ayah Memang tidaklah mudah Tiba-tiba ekspresi wajah Jin xie menjadi muram nurja Lalu menuang arak sampai penuh dicangkir emasnya dan meminumnya sampai habis Menghela nafas panjang dan berkata Apalagi menjadi ayah dari seorang anak perempuan yang sudah hampir sekarat Lebih tidak mudah lagi Ciu Liu Xi yang pun berkata seraya menghela nafas Saya paham Jin xie mengangkat kepala lagi Menatap dia dengan tatapan setajam pisau Kemudian bertanya dengan suara keras Kau masih paham apalagi yang saya pahami sebetulnya banyak sekali Namun sayangnya sudah banyak yang lupa Apa yang kau lupakan apa yang saya lupakan Ialah hal-hal yang tidak seharusnya diingat Jin xie menurunkan tatapan matu dan menatap tangannya sendiri Lama sekata baru berkata pelan Apakah kau juga dapat melupakan hal ini Ciu Liu Xi yang menjawab setelah tersenyum sekilas Barangkali sekarang saja sudah lupa Selanjutnya tidak akan diingat lagi tentu Siapa yang mengucapkan kata-kata ini Ciu Liu Xi yang mengucapkannya Tiba-tiba Jin xie mengangkat kepala lagi dan menatap dia Lalu mengangkat cangkir emas pelan-pelan dan berkata Mari, Ciu Liu Xi yang meneguk arak sampai habis dan berkata Arak bagus pahlawan semestinya minor narak bagus Terima kasih Jin xie mendengarkan kepala dan tertawa keras sampai tiga kali Berdiri tiba-tiba lalu berjalan dengan langkah panjang Kelan masuk ke dalam kegelapan Obor-obor api pun segera padam Dan sekeliling menjadi gelap gulita Dua orang yang berdiri di ujung jembatan Bagaikan arca batu pun lenyap dalam kegelapan Tiada bunyi langkah kaki Tiada bunyi apapun Ciu Liu Xi yang seorang diri duduk di anggi dalam kegelapan Sambil memandangi cangkir emas yang ada pada tangannya Cangkir emas itu berkilauan di bawah cahaya bintang Ia ingin sekali memikirkan ulang hal ini dari awal sampai akhir Tetapi pikirannya amat kalut Sama sekali tidak bisa berkonsentrasi untuk memikirkan semua hal Karena hal ini sepertinya bukan hal yang benaran Sepertinya bukan yang benaran pernah terjadi Bagaimana mungkin di dalam dunia ini terjadi hal yang aneh dan tak masuk akal semacam ini Sampai-sampai ia sendiri pun sulit untuk miim percayainya Tetapi cangkir emas itu tetap berkilau-kilau Dan cangkir emas itu sesuatu yang benar Ciu Liu Xi yang menghela nafas yang panjang Lalu mengangkat kepala Di depan adalah kegelapan yang tidak berujung pangkal Dan ketika menoleh ke belakang Ternyata lampu di rumah kecil itu juga sudah dipadamkan Bagaimana dengan gadis yang berada di rumah itu? Tiba-tiba ia menemukan bahwa gadis itu sudah berada di tengah jembatan itu Sedang bersandar di langkan dan menatap dia dengan tidak bersuara Pakainya putih seperti seju Matanya indah bagaikan bintang Tapi saat ini sudah redup sinarnya Di dalam matanya terlihat menyimpan duka yang teramat dalam Yang tiada seorang pun dapat memahaminya Orang lain cuma dapat melihat ada semacam kekosongan dan keputusasaan dari dalam matanya Menjadi ayah dari seorang anak perempuan yang sudah hampir sekarat Betul-betul suatu hal yang teramat sulit Tiada seorang ayah pun yang sanggup pernah lihat anak perempuannya yang akan mati Mati, mati secara pelan-pelan Culiuk Siang tiba-tiba menyadari bahwa Jin Siang adalah orang yang betul-betul patut dikasihani Sebab derita yang ditanggungnya mungkin lebih banyak dari anaknya Gadis itu terus menatapi Culiuk Siang Matanya sudah berkaca-kaca, tiba-tiba bertanya Apakah sekarang kau sudah paham cernuanya Culiuk Siang menganggukan kepalanya Tetapi ia ingin selama-lama ia tidak pernah paham Di dunia ini ada sejumlah fakta yang benar-benar amat jelek dan amat menakutkan Gadis itu bertanya lagi, kau sudah mau pergi Culiuk Siang tidak menjawab Hanya tersenyum getir Gadis itu menundukan kepala dan berkata dengan suara lirih Kau tentu amat menyesalkan Seharusnya benar-benar tidak usah datang Tetapi aku toh telah datang Gadis itu menatapi air yang mengalir di bawah jembatan itu Lalu bertanya, kenapa kau bisa datang? Kau sendiri tahu atau tidak? Culiuk Siang menjawab seraya menghela nafas Tidak tahu juga baik gadis ini tiba-tiba mengangkat kepala Renemandang Culiuk Siang seraya bertanya Apakah kau tahu bahwa aku dulu pernah melihatmu Culiuk Siang menggelengkan kepalanya? Gadis itu meneruskan kata-katanya dengan perlahan Justru karena aku pernah melihatmu Makanya aku menginginkan kau datang Apakah kau yang berdaya upaya agar aku datang? Ia menganggukan kepalanya Suaranya selirih disikan Semua orang berkata bahwa penyakit yang aku derita semacam ini Cuma ada semacam care untuk menyembuhkannya Hanya setelah bersamaan dengan laki-laki Baru dapat sembuh Tetapi sejak dulu aku belum pernah mencobanya Mengapa aku tidak percaya Juga tidak mau Tidak mau mencelakai orang lain Aku bukanlah seorang wanita yang hatinya begitu baik Tapi aku, kau kenapa aku jemuh terhadap kaum pria Begitu berdekatan dengan mereka Segera timbul perasaan mua dari dalam matanya yang kosong Tiba-tiba muncul lagi semacam perasaan yang samar-samar dan terkesan seperti ilusi Oleh sebab itu ia segera menghindari tatap penmah Ciu Liu Xiang Dan berkata dengan amat aku menginginkan kau datang Hanya karena aku tidak jemuh kepadamu Ciu Liu Xiang hanya bisa berdiam diri saja Ia betul-betul tidak tahu dirinya mesti berkata apa Bagaimanapun juga Jika ada seorang gadis jelita yang memberitahukan Anda Bahwa dia tidak jemuh kepada Anda Tentulah ini sebuah hal yang layak digembirai Namun di dalam situasi sernacam ini Ia betul-betul tidak mampu membuat dirinya merasa gembira Gadis itu pun berdiam diri lama sekali Baru berkata lagi Seharusnya aku tidak mengatakan kata-kata ini Mengapa kau mau mengatakannya Tangan gadis itu memegang langkan itu erat-erat Seolah-olah dinginnya langkan itu dapat menerbus ke hatinya Aku mengatakannya Hanya karena aku mau memohonmu satu hal apa itu Jangan menyalahkan ayahku atau orang lain Sebab dalam hal ini akulah yang salah Kau cuma bisa menyalahkan aku saja Ciu Liu Xiang bertanya setelah merenung sejenak Kau duga aku bisa menyalahkan siapa orang yang menginginkan kau datang itu Apakah kau tahu dia itu siapa gadis itu Menggelengkan kepala dan berkata dengan nada hambar Aku cuma tahu ada sejumlah orang Demi memperoleh uang seratus ribu tetpelak Saudara sendiri pun bisa dijual Ciu Liu Xiang Segera memburu dengan pertanyaan Apakah kau tidak kenal Zeng Jie Jie Siapa itu Zeng Jie Jie lalu Aiking? Atau Bu Ajuan? Apakah kau pun tak kenal mereka nama-nama ini Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya Ciu Liu Xiang terdiam lama sekali Lalu berkata seraya menghela nafas Sebenarnya engkau pun mesti menyalahkan dirimu sendiri Mengapa? Sebar engkau pun dimanfaatkan oleh seseorang Dimanfaat Tichan sebagai alat untuk membunuhku Ia mementang matanya iebar-lebar Tampaknya amat terkejut Siapakah yang telah memanfaatkanku? Dan siapakah yang mau membunuhmu Ciu Liu Xiang menjawab setelah tersenyum sekilas Sekarang aku masih belum tahu Tapi pada suatu hari aku pasti bisa menemukan dia di atas tembok tinggi itu angin lebih dingin Ciu Liu Xiang berdiri di ujung tembok itu Secara samar-samar masih bisa melihat gadis yang berpakaian seputih salju itu Ia masih bersandar di langkan itu Langkan yang amat dingin Namun di dunia ini masih ada apalagi yang lebih dingin dari hatinya Aku hanya memohonmu satu hal Hanya memohon kau jangan membenci ayahku Ciu Liu Xiang sekali-kali tidak membenci ayah dan anak perempuannya itu Bahkan menaruh rasa ibah kepada mereka Serta menganggap mereka sebagai orang-orang yang layak dikasihani Mereka dan Ciu Liu Xiang adalah sama-sama dimanfaatkan oleh orang lain Dan sama-sama adalah korban Lalu siapakah sebenarnya yang layak dibenci oleh Ciu Liu Xiang? Kau pasti amat menyesal Semestinya tidak usah datang Lah memang amat menyesal Menyesal kenapa terlalu mempercayai Zeng Jie Jie Lah hanya berharap bisa bertemu lagi dengan Zeng Jie Jie Pada saat itu ia mungkin akan menjambak rambut gadis itu dan menanyai sampai jelas Kenapa gadis itu demikian mencelakai orang Tetapi ia pun sadar bahwa mungkin seumur hidup ia tak akan bertemu lagi dengan dia Tentu saja gadis itu tak akan berani lagi menemuinya Dan ia pun tak berdaya untuk mencari gadis itu Selain hanya tahu namanya adalah Zeng Jie Jie Yang lain tentang gadis itu boleh dibilang ia sama sekali tidak tahu apa-apa Bahkan ia juga tidak tahu nama ini benar atau tidak Sebetulnya jika seumur hidup aku tak ketemu lagi dengan dia pun baik kok Malahan aku tidak dibikin pusing gadis semacam ini Selain hanya membuat dia pusing dan sakit kepala Apakah masih ada faedah yang lain bagi dia? Namun entah mengapa Asal memikirkan bahwa kelak mungkin tidak ketemu lagi untuk selama-lamanya Di dalam hatinya terasa ada semacam rasa nelangsa yang tak terucapkan Semacam merasa tiba-tiba kehilangan sesuatu Angin di atas tembok tinggi itu makin dingin saja Culiuk siang menghela nafas dengan lirih Lalu melompat ke bawah dari ujung tembok itu Pada lompatan kali ini ia tidak merasa bimbang Sebab ia merasa amat pasti Ia tahu ia akan sampai di tempat apa Di sana bukan tempat berapi atau yang ada perangkapnya Di sana hanyalah sebuah gang kecil yang sepi dan terpencil Ia bisa melegakan hatinya Tetapi kali ini ia terlalu melegakan hatinya Ketika ia sudah hampir mendarat Baru sadar bahwa meskipun di bawah tidak ada tempat berapi Tapi ada sebuah bak air yang besar Secara amat pasti ia jatuh dan masuk ke dalam bak air yang besar itu Kemudian ia segera mendengar bunyi tertawa seseorang Terima kasih telah menonton!